Jika garis Y sama dengan 3X tambah 5 menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah AX tambah B di titik beraksis 2, maka nilai A ditambah B adalah, nah disini, kan kita disuruh untuk mencari nilai A tambah B. Nah, kata kuncinya disini, garis ini itu menyinggung kurva ini. Oke, berarti sebetulnya lebih gampang, kan untuk mencari persamaan garis ini atau PGS ini dari parabola ini, berarti kan kita cari nilai M-nya dulu kan. Kan seperti itu. Kita cari nilai M-nya yang merupakan turunan dari persamaan parabola ini, gitu. Jadi, kalau misalnya kita turunkan, ini tuh hasilnya sama dengan 2X ditambah A, B-nya jadi 0. Kenapa? Karena konstanta, seperti itu. Gitu kan. Nah, berarti M-nya ini kita dapatkan 2X ditambah A. Nah, karena dia di titik beraksis 2, maka X-nya ini sama dengan 2. Karena kan aksis itu X, gitu kan. Kalau ordinat itu Y, teman-teman. Oke, berarti kita langsung substitusikan, berarti 2 kali 2 ditambah A. Maka hasilnya 4 ditambah A. Ini adalah gradient-nya. Nah, dari sini kita dapatkan gradient-nya itu adalah 3. Maka gradient-nya ini juga sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 3 kurang 4. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Udah deh, dapat A-nya minus 1. Lanjut untuk mencari nilai dari B-nya, gitu kan. Nah, di sini, titiknya beraksis 2. Oke. Nah, berarti di sini, karena titiknya beraksis 2, kan kita nggak bisa langsung substitusiin kan ke sini, yang kurva ini gitu. Karena kan kalau kita substitusikan, Y-nya sama dengan berapa, gitu kan. Jadi, karena kita nggak tahu, maka kita langsung buat ke bentuk seperti ini. Kan, ini kan garis yang menyinggung kurva ini, gitu kan. Artinya apa? Diskriminannya kan sama dengan 0. Karena kan syarat menyinggung kurva itu diskriminannya sama dengan 0, gitu kan. Ini, kalau dia menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia memotong di dua titik, berarti diskriminannya lebih dari 0. Kalau dia tidak memotong dan tidak menyinggung, atau di sini, diskriminannya kurang dari 0. Kan gitu. Nah, berarti kita buat diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita samakan Y-nya dulu. Jadi, Y sama dengan Y, itu tadi 3X tambah 5, sama dengan Y yang satu lagi, itu adalah X kode ditambah A, X tambah B. Nah, di sini A-nya kan minus 1. Langsung kita ganti. Jadinya min X, gitu kan. Oke. Pindahin semua ke ruas kanan, jadinya X kode. Ini min X. Pindahin ke ruas kanan, min 3X. Berarti totalnya, min 4X. Terus, ini jadi, B kurang 5, kan? Sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, dari sini kita langsung buat diskriminannya sama dengan 0. Yaitu, B kodat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya di sini adalah minus 4. Kalau dikodatkan, jadi 16, gitu ya. Nah, 4 dikali AC. A-nya 1, C-nya B kurang 5. Berarti kalau dikalikan, jadi B kurang 5. Berarti 4 kali B kurang 5 sama dengan 0. Karena masih bisa disederhanain, kita sederhanain dengan bagi 4. Jadinya 4 dikurang, B kurang 5 sama dengan 0. Nah, karena ini min, lebih gampang pindahin ke ruas kanan. Jadinya, misalkan ini kotak, gitu ya. Berarti min kotak. Pindahin ke kanan, jadinya plus kotak. Nah, kotaknya adalah B kurang 5. Jadinya, B-nya, min 5-nya pindahin ke ruas kiri. Berarti 4 tambah 5. Sama dengan 9. Udah deh, kita dapat B, kita dapat A. B-nya 9, hanya min 1. Tentu kan? Berarti, di sini kita menentukan A ditambah B. Berarti kalau kita jumlahin, jadinya 8. Oke, berarti jawabannya Bola. Berarti. 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 Berarti.